Oke selamat datang kembali di pertemuan ke-9 ya materi masih sama ya yakni room ya tapi secara spesifik pada part 2 ini kita akan belajar tentang database migrations Oke Nah apa itu database migrations database migration adalah suatu proses memindahkan atau memigrasikan data dari satu sumber dari satu source ke source yang lain ya tapi di sini yang kita lakukan melalui room ya kita akan melakukan migrasi atau mengupgrade data dari versi yang sebelumnya ke versi yang lebih baru ya dengan metode incremental migrations Oke nah room menyediakan class yang dinamakan dengan migration class yang sangat membantu kita untuk melakukan proses migrasi Nah pertanyaannya adalah mengapa kita butuh migrasi data Nah mari kita lihat contoh disini misalkan pada aplikasi saya versi pertama saya punya tabel user oke dan tabel user ini punya field ID integer dan nama name string gitu ya Nah mungkin pada versi kedua Pak ketika saya mengupdate aplikasinya di Playstore saya mengganti atau menambahkan kolom baru ya jadi di versi kedua tabel user saya ketambahan field email yang juga string oke demikian pula di versi selanjutnya maka saya menambahkan password as string disini nah ketika user menginstal ya versi satu ya dia install versi satu maka user akan memiliki tabel ini kemudian ada update dari Playstore yang mengharuskan user untuk bukan mengharuskan ya memperbolehkan user untuk mengupdate aplikasinya jika itu dilakukan dan aplikasinya dijalankan dan aplikasinya mengakses tetapis maka yang dilakukan oleh RIM adalah melakukan migrasi ya dari versi satu ke versi dua dengan menjalankan query untuk mengalter tabel user menambahkan email disini demikian juga ketika ada update yang baru lagi ke versi tiga maka RIM akan melakukan migrasi lagi dari dua ke tiga dan seterusnya oke seperti apa bentuk migration classnya ya seperti yang anda lihat disini kita membuat suatu objek ya dari suatu abstrak class migration disini punya nyerum dan biasanya nama variabelnya kita kasih ketentuan seperti ini migrations underscore 1 underscore 2 1 ini versi sebelumnya yang di belakangnya adalah versi yang dituju ya jadi artinya migration 1 2 itu menunjukkan bahwa ini SQL yang saya tulis disini harus dieksekusi apabila ada upgrade dari versi satu menuju dua demikian juga yang bawah ini anda bisa lihat dua ketiga artinya akan dieksekusi jika kondisi versi user sekarang adalah dua dan di upgrade ke versi tiga maka tabel ini SQL ini yang dijalankan ya kalau anda lihat migration 1 2 menambahkan email migration 2 ketiga menambahkan password oke ada kalanya jika ada kalanya anda bisa membuat migrasi ini lebih cepat dengan membuat semacam apa ya semacam jumping migration ya jumping migration jadi kalau anda lihat disini migration 1 3 ini kita melompati migrasi 2 begitu ya nah ini artinya ada ini diperuntukkan untuk user yang apa pernah install dulu gitu ya di versi 1 terus nggak pernah dibuka lagi appnya nggak pernah di update terus tahu-tahu dia mengupdate ya dia sehingga user ini melewatkan beberapa versi yang sudah terjadi sebelumnya misalkan sampai versi 3 nah kita bisa nyiapkan migration 1 3 ini ya jadi artinya dari migration 1 3 ini artinya adalah mengupgrade dari versi 1 menuju ke 3 isinya isi SQLnya sebenarnya copy paste dari 1 2 dan 2 3 ini saya copy ke paste ke sini ya jadi sama aja tapi sekali lagi ini opsional yang jumping migration sini ya kalaupun anda tidak membuat jumping migration 1 ketiga ini maka yang dilakukan oleh room adalah jika usernya 1 menuju 3 yang dilakukan oleh room adalah pertama dia room akan menjalankan migration 1 2 setelah selesai langsung dilanjut dengan 2 ketiga oke jadi tidak harus dibuat shortcut dari 1 ketiganya oke jadi ini opsional nah setelah anda menyiapkan objek-objek migration ini maka anda perlu menambahkan ke dalam builder nya jadi anda tinggal memberikan memanggil fungsi add migration lalu ditulis aja disitu migration 1 2 migration 2 3 migration 1 3 dikasih koma sebagai separatornya ya jadi kita mendaftarkan apa migration policy yang kita buat ke dalam builder sehingga room akan membaca dan mempersiapkan melakukan apa ya melakukan pengecekan ya dan melakukan migrasi yang sesuai oke nah berikutnya adalah destructive migrations oke yang yang kita buat disini kan alter ya alter itu artinya mengubah tabel dan tidak sampai menghapus data atau merusak data record di dalamnya jadi walaupun anda sudah melakukan upgrade data yang tersimpan masih ada masih bisa dibaca oke tergantung dengan ininya tergantung dari kolom-kolomnya nah ada suatu kalanya dimana migration tidak diperlukan dan ini dan ini suatu apa ya ke suatu hal yang oke kalau misalkan saya mau menghapus semua record ya saya menghapus semua record ganti dengan tabel baru jadi suatu kasus dimana tabel lama ini sudah sudah tidak dipakai lagi tidak bisa dipakai lagi sehingga kita merekonstruksi skema tabel baru dan kita buang saja yang lama kemudian kita ganti yang baru jika itu yang anda inginkan maka anda bisa memanggil yang namanya fallback to destructive migrations ya ini lupa nambahin add migration ya kita tetap menambahkan add migration di buildernya migration 1 2 dan seterusnya tetapi sifatnya adalah destructive ya artinya datanya di record record yang tersimpan dihapus oke hati-hati dengan fallback to destructive migrations ya karena hanya ini dilakukan apabila kasusnya data yang anda hapus bukanlah data-data yang krusial dan berhubungan dengan user ya jadi bayangkan anda bikin game SQLite nya nyimpen progress game tersebut dari suatu user maka ketika ada upgrade data game progressnya kehapus semua gitu ya nah itu bahaya sekali ya si user bisa angry bisa marah-marah bisa kecewa gitu ya karena progressnya hilang semua dan ujung-ujungnya akan merating buruk di playstore ya untuk aplikasi tersebut ya hati-hati dengan ini oke nah kita langsung aja coba ke ini ya ke aplikasi project kita masih menggunakan to do applications ya kita membuat aplikasi to do yang kita lakukan adalah kita mau nambahin prioritas jadi to do to do yang dibuat itu punya semacam prioritas high medium dan low dan prioritas ini kita bisa pilih kalau prioritasnya tinggi maka harusnya to do to do yang prioritasnya tinggi diletakkan di paling atas kalau dilihat dari listnya oke nah kita langsung mulai bagian pertama yakni utility oke eh bernama yang kita lakukan adalah kita mau bikin utility ya utility file karena saya ingin memindahkan fungsi building database nya ke satu tempat ya supaya tidak redundan tidak dipanggil berkali-kali jadi kalau misalkan kita lakukan perubahan supaya tidak mengganti semua build semua fungsinya ya yang saya maksud adalah kalau anda buka di view model disini ada pemanggilan pemanggilan database ya pembuatan database di view model yang lain yang di list to do model ya list to do view model anda lihat juga ada hal yang sama yang kita lakukan ya paling tidak ada tiga kali kita memanggil database ini di view model nah kita mau pindahkan fungsi tersebut ke dalam utility file oke langsung aja anda bikin package baru di package anda yang sudah ada klik kanan new package util kemudian anda siapkan atau buat filenya util ah sorry bukan kelas ya file biasa nah emm sekarang kita lihat emm yang kita lakukan pertama adalah membuat tb name config nya ya jadi langsung aja ketik di pin name ini konstanta ya teman-teman konstanta emm kita pake nama apa ya kemarin itu db ya db db saya copy paste ke util class saya util file saya nah seperti ini kemudian kita mau bikin fungsinya untuk build db build db fungsinya butuh konteks ya butuh konteks dan return value nya adalah to do database isinya apa isinya anda bisa kopas dari yang di view modelnya jadi saya lakukan copy paste yang get applications ini adalah konteks objeknya anda replace dengan konteks kemudian emm ini nama db nya kita ganti dengan db name oke jadi kalau anda misalkan mau ganti nama db anda tinggal lakukan disini ya nah kemudian karena dia returnnya do do kita langsung aja lakukan return db oke beres selanjutnya teman-teman yang kita lakukan adalah mengganti semua pembuatan atau build database di view model dengan fungsi yang kita sudah buat di util oke langsung aja kita klik to do view modelnya nah disini kita hapus ya kita tinggal panggil fold db sama dengan build db ya kalau anda lihat waktu kita ketik build db and the studio nya akan ngecek oh ini adalah fungsi buatan kita sendiri jadi kita langsung passing kan konteksnya disana oke oh sorry tunggu tunggu build db oh ya huruf besar nih ya b nya oke get applications nah ya oke kita coba cek importnya benerkah hmm build db ya ini to do util build db oke nah teman-teman build db nya sudah dipanggil dia sudah punya db yang sama dan sisanya tidak perlu dirubah sudah betul seperti itu ini kita tinggal mengkopas ctrl C menggantikan semua pemanggilan database yang ada di view model anda jadi lakukan juga di detail to do view model kita hapus ini copy base simpan nah seperti itu oke emm selanjutnya kita akan bikin softback button ya kita buat di main activity di main activity oke kita buat apa namanya variable navcontrollernya ya private lead initvar navcontroller navcontroller nah disini kita bisa panggil navigations dot find navcontroller this comma r dot id dot host fragment nah ini akan mengembalikan suatu objek navcontroller sama dengan seperti ini nah apa itu host fragment kalau anda tahu masih ingat sebelumnya di main activity kita sudah punya satu host fragment ya wajib ya karena itu sebagai container untuk meletakkan fragment-fragment yang di load diberi nama host fragment oke nah balik lagi ke main activity alright kemudian kita set up ininya ya back buttonnya menggunakan navigation ui dot set up action bar with navcontroller disini anda pilih disk kemudian disini anda masukkan navcontrollernya oke supaya merespon ini ya supaya merespon apa ketika di tekan tombol back softback tersebut kita perlu meng-overwrite on support navigate up boolean kita returnkan dengan navigation ui dot navigate up navcontrollernya kita pastikan dan berhubung kita nggak punya drawer ya jadi parameter keduanya bisa di set sebagai null nggak ada drawer yang di open oke jadi inilah program untuk men set up softback button untuk setiap fragment yang muncul oke baik selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua yakni layout nah seperti yang saya katakan sebelumnya to do kita akan punya prioritas prioritasnya bisa high, medium, dan low to do yang prioritasnya high akan diletakkan di list yang atas sedangkan yang prioritasnya low akan ditaruh di bawah nah untuk itu ketika membuat to do kita siapkan radio button agar user bisa meng-set prioritas dari to do yang dibuat oke nah langsung aja ada buka layoutnya layout create fragment create to do hal pertama yang kita lakukan adalah memindahkan tombol create to do ini di bawah saya akan hapus apa namanya ininya bagian atasnya kemudian saya akan kasih jarak 24 24 dan 24 lalu kita akan match constraint ya seperti itu nah kemudian teman-teman kita akan memberikan radio group di sini di pertama-tama kita akan tambahkan text view ya text view di sini nama textnya adalah eh priority oke priority oke oke mungkin style-nya saya ganti juga agar menggunakan body buannya material komponennya tapi ini bukan suatu kewajiban ya oke saya cantalkan dulu kasih jarak 16 24 nah selesai nah untuk menambahkan radio button pertama-tama yang anda tambahkan harusnya adalah radio group-nya dulu ya radio group-nya kita masukkan seperti ini anda bisa lihat di komponen 3 di bawah kemudian anda masukkan radio button-nya 3 biji ke dalam radio group ya radio button-nya kita masukkan lagi eh mana nih radio button-nya kita masukkan lagi nah oke ada 3 ada 3 radio button dan ada 1 radio group yang berlaku sebagai container dari radio button yang kita punya eh yang dilakukan adalah anda klik radio group-nya dulu eh cantolkan dulu ke bawah priority sebelah kiri juga beri jarak dulu eh nggak usah yang atas nah radio group-nya ini harus diberi nama karena akan kita panggil lewat program jadi anda kasih nama id-nya radio group eh priority oke kemudian 3 radio button mulai dari atas anda ganti text-nya mulai dari atas ya eh eh high priority high priority oke oke high priority kemudian diberi id juga eh radio high refactor yang medium sekarang lakukan hal yang sama medium priority medium priority priority oke oke medium priority diberi nama radio medium oke refactor terakhir eh yang low radio low refactor text-nya diganti menjadi eh low priority low priority oke pencet oke nah kita sudah punya tiga buah radio button lanjutnya adalah menambahkan tag ya tag ini semacam ehm property yang dimiliki oleh semua komponen view yang ada ya dan kita bisa menyisipkan value ke dalamnya ya value-nya bisa string integer terserah kalian nah tag ini nanti akan berguna untuk memberikan suatu nilai prioritas kepada eh radio-radio tersebut jadi misalkan radio high kita beri nilai tiga integer radio medium dua radio low salah satu sehingga tutu-tutu tersebut akan memiliki nilai ya nilai prioritas tiga dua atau satu ini berguna untuk melakukan order ya teman-teman ketika kita tampilkan di dalam list kita bisa adjust query kita agar diurutkan berdasarkan prioritas eh dimana urutannya dibalik ya descending order sehingga yang eh radio-radio yang prioritas yang angkanya tiga akan nongol di atas oke kita lakukan ini sekarang anda klik yang high priority carilah tag kasih angka tiga ketik medium priority klik medium priority kasih angka dua dan low priority kasih angka satu ya itu ya jadi tiga buah radio button punya tag dengan value-value priority nya eh high priority akan di set sebagai default radio button caranya gampang sekali anda tinggal mencentang ceket disini anda klik high priority lalu anda centang ceknya agar true oke eh satu hal lagi kita akan berikan id untuk judul ini ya kita klik judulnya disini lalu anda beri id eh txt judul tuduh ya eh alasannya kenapa kita beri id karena kita mau ganti lewat program ya nanti saya akan tunjukkan kenapa kok kita perlu mengubah inline program oke nah eh seperti saya katakan tadi ya kita sudah kita sudah punya create eh create to do sekalian aja disini kita tambahkan fitur baru untuk agar user bisa mengedit to do yang sudah dibuat oke oleh karena itu kita perlu bikin fragment baru klik kanan di view new fragment blank kandika anda kasih nama edit to do fragment finish oke nah lakukan clean up code clean up code disini hapus hapus yang gak dipakai termasuk komponen objek kita hapus dan kita override juga sekalian sorry on view created nah satu hal lagi adalah emm karena fragment edit ini akan menggunakan interface yang sama atau layout yang sama dengan eh create to do oleh karena itu disini kita akan menggunakan layout dari fragment create jadi anda tinggal ganti layout ini fragment menjadi fragment create to do ya jadi si edit to do dan si create to do fragment menggunakan layout yang sama dengan kata lain anda bisa menghapus fragment edit to do yang sudah dibuat oleh android studio nya kita gak pakai ini karena kita pakai layout yang sama dengan yang create saya tinggal klik kanan save delete atau anda tekan delete di keyboard oke seperti itu ya oke ini sudah kita lakukan nah karena ada fragment baru maka kita perlu meng-adjust navigation graph agar bisa menuju ke edit fragment ya nah gimana caranya menuju ke edit fragment ini caranya adalah kalau anda tahu atau masih ingat di list to do yang dibuat itu kita menggunakan layout seperti ini ya jadi ada checkbox dan kalau anda lihat di kanan sendiri itu ada gambar pensil yang image edit id nya nya ini kalau di klik nanti kita akan buka atau navigasi ke fragment yang edit tadi karena itu anda buka dulu navigation graph nya oke lalu kita kita masukin destination baru yakni edit to do fragment ya edit to do fragment kita agak keser ke atas nah disini dari to do list yang lama ini bisa menuju ke edit to do fragment yang baru oke sekalian anda klik panah yang ini ya panah yang dari to do list ke edit to do ini kita klik lalu kita beri nama action edit to do fragment oke action edit to do fragment oke refactor kemudian di destination yang baru ini kita akan menambahkan argumen yakni si UUID ya jadi anda klik edit to do fragment yang ada disini anda tambahkan argumen dengan mengklik tombol plus disini lalu ketik UUID pilih integer add ya kenapa demikian karena kita perlu single to do yang mau di load yang mana dari sekian list to do yang ada kita klik tombol editnya nah kita kirimkan UUID nya ke dalam fragment ini agar di load apa itu UUID UUID itu kalau anda lihat di model merupakan apa primary key dari objek to do oke jadi UUID nya kita send yang auto generate gak tahu berapa nilainya incremental ya pokoknya nah kita send ke edit to do fragment kemudian kita akan load data tersebut ke dalam layout yang kita punya itu ya nanti targetnya nah oh iya jangan lupa apa kalau anda melakukan perubahan pada navigation graph harus lakukan ini ya build rebuild project supaya kelasnya di generate ya sama save argument nya oke nah sekarang kita akan memanggil proses navigasi ini di adapter yang kita punya jadi anda buka to do list adapter oke moga-moga masih ingat ya bahwa di dalam on band view holder nya adapter kita itu ada check task ya check task yang di klik atau di set on check change listener nah disini kita akan tambahkan satu lagi yakni apabila image edit tombol pencil nya di klik ya jadi anda tinggal tambahkan holder.view.emg edit.seton click listener ya seperti ini jadi kalau image edit nya di klik maka kita akan navigate ke edit fragment oke maaf ini masih gradle saya akan pause sampai disini kita tunggu gradlenya selesai ya oke gradlenya sudah selesai nah sekarang kita akan buat action disini fall action sama dengan list to do sorry to do list fragment directions ya to do list fragment directions ya dot nah action nya ada dua sekarang ya karena panahnya ada dua kan ke create atau ke edit begitu ya nah kita pilih yang edit dan ada argumen UUID disini kita double click nah argumen UUID nya ini diisi apa nah kalau anda tahu disini adapter on bind view holder ini berfungsi untuk merender atau menampilkan data yang sesuai berdasarkan data yang ada di dalam list to do list yang ada disini nah ada position yang menunjukkan bahwa on bind view holder sedang merender to do yang nomor berapa nah berdasarkan informasi tersebut kita bisa akses list nya dengan index berdasarkan positions yang ada di parameter ini dan kita bisa akses UUID nya primary key nya oke selanjutnya kita panggil navigation dot find of controller it dot navigate update ke action ya proses ini akan menyebabkan host fragment nya akan mereplace list nya dengan edit fragment dan mengirimkan UUID ke edit fragment oke nah sekalian juga kita akan mengedit sedikit yang ada di dalam check task ini ya kita akan menambahkan pengecekan apabila checkbox nya tercentang atau tidak nah ini ada B ini compound button artinya si checkbox nya itu sendiri objek checkbox sendiri si B ini adalah boolean atau apakah apakah true atau false true artinya dia tercentang kalian nyentang false artinya dia dari posisi tercentang kalian uncheck ya tidak tercentang ya true tercentang false tidak tercentang ini akan lebih baik kalau saya ganti dengan is check oke sehingga disini proses delete masih ingat ya ini adalah proses delete si task ya ini adapter on click ini kan dipanggil akan manggil fungsi do click yang ada di dalam fragment dan kalau anda tahu di dalamnya kita melakukan proses delete nah teman-teman oleh karena itu disini kita cek dulu melakukan dengan if nya apakah checkbox nya tercentang sama dengan sama dengan true jika iya maka silahkan delete jika tidak do nothing oke itu saja yang kita ubah sedikit dengan si adapternya nah sekarang kita siapkan view model seperti saya katakan minggu lalu bahwa saya tidak membuat view model khusus untuk edit set dan create terpisah saya jadikan satu view model edit sorry fragment edit dan fragment create menggunakan mengkonsumsi view model yang sama yakni si detail to do view model kalau anda double click ya disini kemarin saya hanya punya fungsi add to do karena di dalam create fragment yang dilakukan hanya nge-create ya menciptakan to do ya tidak ada kepentingan untuk nge-load data to do sehingga tidak saya tidak membuat live data disini nah berhubung detail to the view model ini ini juga mau saya pakai di edit fragment yang tujuannya kepentingannya adalah untuk nge-load data to do oleh karena itu di dalam detail to the view model ini kita perlu menciptakan live data oke anda tambahkan live data to do ya di bagian atas fold to do ld mutable live data yang tipenya adalah to do kurung-kurung seperti ini lalu kita tambahkan fun fun fetch dimana fungsi ini parameternya adalah si uuid yang tipenya integer dan kita panggil launch kurutin nya kemudian kita lakukan hal yang sama seperti ini fold db nya saya copy nah kita mau melakukan apa select ya fetch ini untuk mengambil data single to do berdasarkan uuid ingatlah bahwa kita punya fungsi query select yang ini select to do select all from to do where uuid sama dengan id artinya kita punya fungsi ini dan kita passingkan id nya ke sini untuk men-select a single to do ya to do yang satu biji lakukan itu sekarang di modelnya ya jadi anda panggil db.todo dao dot select to do uuid nya kita masukkan dan ini kita tampung ke live data yang kita sudah punya di atas to do ld dot value sama dengan db.todo dao select to do uuid oke itu aja yang kita tambahkan di view model detail yang kita punya nah sekarang kita akan ciptakan view model ini juga di dalam edit to do fragment jadi anda buka edit to do fragment di bagian atas anda ciptakan variable pakai let in it si view model ya si detail to do view model dan di dalam on view create kita initialize si view model nya dengan cara memanggil view model sama dengan view model provider this dot get detail to do view model class dot java ini caranya meng-initialize si view model lalu kita akan melakukan fetch ya fetching datanya view model dot fetch fetch apa uuid nah gimana caranya mendapatkan uuid oke caranya mendapatkan uuid adalah menggunakan edit to do fragment arguments ya dan kita panggil from bundle nya kemudian kita pastikan fungsi require arguments lalu kita bisa akses uuid yang kita sudah define di navigation graph yang kita punya di sini ya masih ingat kita punya ini dan punya argumen ini oke kalau proses build project nya tuntas aman maka kita bisa akses uuid nya oke langsung aja teman-teman fold uuid sama dengan edit to do fragment arguments dot from bundle dot require arguments dot nah kalau uuid nya nggak nongol berarti proses build project nya ada yang salah oke uuid nya kita punya kita pastikan ke sini ya oke selesai tinggal kita observe teman-teman ya jadi anda punya observe view model seperti ini kemudian kita panggil fun observe view model seperti ini view model dot to do ld ya kita mau observe to do life data nya apakah ada nilainya atau belum kita panggil observe live view lifecycle owner observer observer ini nah ada it ya it nya ini akan bernilai to do yang sudah berhasil di load dari database ya sehingga kita bisa memasang informasi yang ada di it nya ini ke dalam text-text box yang sudah kita punya di dalam layout fragment create to do pertama kita load txt title dot text sama dengan sorry kalau anda mau nge-set nilai untuk edit text nggak boleh dot text ya tetapi harus set text seperti ini it dot title txt nodes dot set text it dot nodes sementara kita ignore dulu radio button nya nah oke satu hal lagi yang kelupaan tadi yakni mengedit judul dari fragment nya ya kalau anda lihat kalau kita pakai layout yang sama kan agak aneh ya ini fragment edit kita sedang mengedit to do tetapi judulnya new to do ya agak aneh juga demikian juga tombolnya kok create to do padahal kita sedang mengedit to do kok create to do nah ini akan bikin usernya bingung ya oleh karena itu itulah alasan mengapa kita memberi id di judulnya karena saya ingin mengganti judulnya menjadi edit do do demikian juga tombolnya kita ganti jadi save changes seperti ini save changes simpan dulu nah begitu teman-teman oke langsung aja kita coba ya kita coba jalankan tunggu sebentar ya baik ini adalah hasilnya teman-teman saya lupa lupa menambahkan label untuk nama fragment nya ya anda bisa lakukan itu sendiri ya nah kita klik tombol edit nya kita coba nah ini anda bisa lihat si view modelnya jalan ya meng-load data dari database dan mempopulate title dan notes nya abaikan dulu priority belum kita kembangkan oke sudah oke ya teman-teman kita akan lanjutkan dengan bagian yang ketiga yakni modelnya oke kita lanjutkan ya the model nah disini kita akan meng-adjust entity kelas kita dengan menambahkan field priority ya field priority untuk menyimpan data atau nilai prioritas dari sebuah to-do oke kita buka model dulu teman-teman oke disini model.gt nah kemudian kita akan nambahkan field baru disini koma add column info name priority sebenarnya ini nggak terlalu ngefek ya saya ngetik begini karena saya membuat apa membuat nama field yang sama oke integer ya teman-teman ya integer priority integer yang akan bernilai 1 2 dan 3 kemudian kita karena kita punya edit fragment artinya to-do yang kita ciptakan bisa di update ya kemarin kita sudah nyoba query select kita sudah nyoba query delete nah sekarang kita nyoba query update buka DO nya tambahkan satu query lagi add query disini oke query bebas dan eh perintahnya adalah update to-do set title sama dengan title koma nodes sama dengan nodes ini nggak apa-apa ya sebentar oke dan sekarang ada yang ketiga yakni priority sama dengan priority yang penting dari update adalah where nya teman-teman ya jadi kita nge update berdasarkan apa begitu ya where nya kita isi dengan eh indika eh akses index UUID nya where UUID sama dengan si UUID kita punya disitu nah ini query yang kita punya suspend fund update nah kita pasingkan one by one mulai dari kiri hingga yang paling belakang yang pertama yang paling kiri adalah si title string si nodes juga string priority yang integer dan UUID yang integer juga nah ini dia jadi kita punya update query yang mirip cara kerjanya dengan select to do di sebelumnya dan kita pasingkan parameternya ke dalam string parameter ini ke dalam parameter fungsi update kita oke nah selanjutnya adalah tentang database migrations kalau anda melakukan alterasi terhadap tabel yang anda punya ya termasuk itu menambahkan field baru menghapus field lama mengganti tipe datanya oke atau bahkan menambah data kelas baru menambah entity baru maka anda wajib membuat migrasi policy nya oke itu wajib oke nah kita langsung aja bikin migration policy nya yang harus dilakukan adalah tiga hal satu define migration policy ya artinya define migration method nya dua naikkan database version nya satu angka ke atas ya plus plus gitu ya kemudian jangan lupa migrasi method nya ditambahkan ke dalam builder yang anda punya oke hal pertama adalah melakukan migration policy yakni kita membuat fungsi migrations nya fungsi migrations nya boleh anda masukkan ke dalam to do database ya anda boleh letakkan di dalam komponen objek ini atau anda boleh letakkan di lain tempat ya misalkan disini saya mau letakkan di dalam util yang saya punya ya dan saya akan buat migrations nya full migrations tentu saja dari satu ke dua ya satu ke dua objek karena abstract class ya si migration class nya ini migrations ya pilih yang ya rooms migration disini dari mana ke mana gitu ya alt enter import dari satu ke dua oke isinya adalah anda tinggal klik objek yang error ini alt enter implement member oke selesai nah disini kita punya akses ke database yang merupakan support SQL database tipenya disana kita bisa panggil execute SQL menjalankan query apa query yang kita jalankan adalah alter table to do add column ya add column kolom apa yang di add kolom priority priority tipenya apa integer 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 defaultnya apa defaultnya kalau nggak di isi itu adalah tiga defaultnya diisi angka tiga atau high priority dan not null oke not null nah itu ya jadi defaultnya three not null kenapa not null karena di model yang kita punya ini field field nya harus diisi nggak ada null nya kecuali ya kecuali kalau anda nambahkan sesuatu kayak begini maka priority ini boleh null ya sehingga anda nggak perlu nambahkan not null oke tapi berhubung ada nilainya harus diisi gitu kan harus ada priority nya harus ada value nya maka anda wajib memberi yang namanya not null disini oke kita sudah punya migrations policy untuk satu kedua dan yang kedua yang yang lakukan adalah menaikkan versi database nya jadi anda buka dudu database.kt di bagian atas versi 1 dirubah menjadi versi 2 oke dan anda harus mendaftarkan migrasi yang anda buat tadi ke dalam builder anda sekalian masih didudu database anda punya build database juga disini dan sebelum di build kita panggil fungsi .add migrations migrations 1 2 jadi kita sematkan informasi migrasi apa saja yang anda punya anda bisa tambahkan koma sampai belakang gitu ya kalau anda punya banyak migrations oke saya akan copy kemudian saya bawa ke util lakukan hal yang sama disini ya add migrations 1 2 sehingga aman kalau dipanggil aman gitu ya dijalankan tidak error oke nah berikutnya adalah memperbaiki create edit to do ya maksudnya memperbaiki create edit to do ini kan gara-gara kita punya field baru yakni priority ya dan si kelas to do saya sekarang punya 3 parameter constructor harusnya ini menimbulkan error ya nah mari kita lihat errornya dimana kita coba buka create to do fragment disini ya create to do fragment dan anda lihat ada errornya manakah letak errornya kalau anda amati letak errornya adalah pada saat di button create to do nya pada saat kita kita klik create to do button disini oke dan kita menciptakan objek to do dan memanggil constructornya dan dimana constructornya kekurangan satu parameter yakni si priority integer angka 3 atau angka 2 atau angka 1 tergantung dari radio button yang kita pilih oke hal pertama yang anda lakukan adalah mencari tahu radio button mana yang kepilih oke anda bisa pakai if radio is check sama dengan true or not radio medium is check sama dengan itu boleh gak apa-apa tapi saya punya cara yang lebih cepat yakni melalui si radio groupnya oke anda bisa panggil radio groupnya radio group priority dot checkered radio button id dia punya fungsi atau property yang namanya bukan property tapi fungsi ya untuk mengembalikan id radio button yang terpilih yang tercek jadi kalau saya panggil seperti ini ini dia akan mengembalikan sebuah id yang dimana ini adalah id-nya radio button yang terpilih untuk mengkonversi id radio button ini menjadi radio button itu sendiri maka kita bisa menggunakan view sorry view atau pakai it ya oh iya saya perlu akses view ini ya oke view dot find view by id radio button dan kita cemplungin ini semua ke dalam sini jadi fungsi find view by id adalah mendapatkan akses ke radio button berdasarkan id yang kita provide di parameternya oke sehingga radio ini akan merujuk ke radio button yang ter select ya yang sedang ter select dengan demikian kita bisa mendapatkan tag masih ingat ya tag tadi digunakan untuk menyimpan nilai priority nya ya jadi tinggal kita panggil radio dot tag ya berhubung harus integer maka kita konversi dulu ke string kemudian kita konversi balik ke integer alternatif lain anda bisa gunakan integer parse ya untuk mengkonversi radio tag ini langsung ke integer ya tapi ini juga cara cepat untuk konversi menjadi integer oke ya sisanya aman kemudian kita mengupdate di ini ya edit to do ya edit to do fragment ini kan ngeload data ya data title sudah keload tata node sudah keload yang belum adalah priority ya kita harus load sesuai dengan nilai yang ada di data base disini kita punya it jadi anda tinggal sorry 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 eh ditutup rapat ya anda tinggal check if it dot priority sama dengan sama dengan 3 maka radio high yang kita e checknya kita set menjadi true else else if it dot priority sama dengan sama dengan 2 radio medium dot is check sama dengan true else pastilah radio low dot is check sama dengan true oke nah ini tidak ada yang salah dengan if yang ini ya cuman kita bisa pendekkan menggunakan replace if with went ya kita bisa pendekkan seperti ini teman-teman nah oke 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 nah lebih pendek ya jadi programnya sama menggunakan if oke kemudian terakhir adalah memperbaiki priority order in to-do list ya jadi to-do list yang muncul itu belum belum di order berdasarkan priority untuk memperbaiki ini sangat gampang sekali kita tinggal memper apa mengganti sorry memodifikasi tepatnya memodifikasi query selectnya jadi anda buka aja DAO DAO yang anda punya disini nah anda lihat yang query yang dipakai untuk nampilkan ke adapter list kita itu adalah yang ini kan ya select all from to-do nah disini kita siapkan command order by di order diurutkan berdasarkan apa berdasarkan priority ascending ascending itu artinya dari kecil ke besar atau descending karena tadi high itu yang besar low itu yang kecil berarti kita urutkan dari besar ke kecil descending order oke simple seperti itu teman-teman sekarang saatnya kita coba apakah betul untuk membuktikan urutannya betul atau tidak saya akan tambahkan angka priority disini ya angka priority disini anda buka adapter ya di bagian check pass nya ini kita tambahkan informasi sedikit set yakni do do list position dot priority jadi nama titlenya terus ada angka prioritasnya berapa oke saya akan jalankan ini tunggu sebentar baik mari kita lihat ya jadi kita coba tambahkan suatu do do baru ya test medium cek gitu ya medium create to do nah muncullah disana kita tambahkan yang low low task gitu ya kita set low priority create to do maka dia yang paling bawah ya secara urutan dari atas adalah yang high to do high priority ini kalau saya ganti low saya save changes saya update nilainya oh ya satu lagi yang kita kelupaan yakni kalau ditekan save changes kita tampilkan tos ya mestinya ya kalau gini kan orang gak ngerti ini kesave beneran atau enggak gitu ya anda pasti bisa nambahkan sendiri ya nambahkan tos sendiri coba kita back teman-teman tadi yang kita rubah apa ya test medium atau test 3 nya oke kita coba lagi save changes oh maaf save changes nya belum kita ini ya belum kita update belum kita apa namanya kita panggil fungsi update kita akan lakukan itu ya nah caranya adalah anda ke edit to do fragment ya saya kelupaan ini ya jadi button create to do dot set on click listener ya nanti saya tambahkan di slide button create to do set on click listener disini kita simpan ya kita simpan perubahan yang terjadi gampangnya adalah kita panggil view model dot apa itu update to do oke saya belum punya kah update to do nya ntar saya coba cek dulu apakah sudah punya oh ya belum punya teman-teman ya belum punya ya sudah dibuat juga fun update apa namanya title nya title nya string notes nya juga string priority priority nya adalah integer dan kita perlu UUID oke jadi kita mengupdate berdasarkan berdasarkan UUID yang mana kita panggil launch disini dan fold db build db dot get applications seperti itu ya lalu kita panggil update update nah ini dia update nya butuh title butuh notes butuh priority butuh UUID that's it ya seperti itu ya teman-teman nah kalau sudah kalau sudah kita panggil update nya di si edit to do fragment kita panggil di dalam edit to do fragment tinggal di call vmodel dot update nah langsung aja kita panggil txt title dot text koma oh jangan lupa to string txt notes dot text to string priority nya tergantung mana yang kepilih gitu ya mana kepilih kita pakai cara yang sama seperti sebelumnya yakni melalui radio group priority dot apa itu check out radio button id oke jadi kita pakai vol radio sama dengan view dot find find view by id radio button lalu kita apa namanya kita masukkan ini ya ke dalam parameter ini selesai ya kita dapatkan akses ke radio mana yang kita select dengan demikian kita pindah panggil tag di sini dot apa itu to string dot to integer ya ini saya akan coba enter ke bawah supaya lebih kelihatan dan yang terakhir adalah si uuid nya oke uuid nya kita udah punya kan di sini ya kita penggal pakai aja ya uuid selesai dan anda tinggal memanggil yang namanya tos make text get applications bisa nggak oh sorry sorry view aja deh view dot context to do updated tos dot length short dot show oke saya akan play lagi dan kita lihat hasilnya ya baik mari kita lihat ya jadi kita edit yang test 3 paling atas ini kita edit agar dia low priority save changes tos nya muncul back maka kita bisa lihat bahwa si testnya ini pindah menjadi low priority pindah ke bawah nah berarti membuktikan bahwa eh apa namanya edit nya berhasil misalkan kita ganti test edit 1 3 4 5 6 save changes oke back save changes nya sudah nggak sudah ya oke back nah test edit nya berubah ya 1 3 4 5 6 juga berubah nah itu ya teman-teman cuman sesama 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 angka priority nya ini memang pengurutannya nggak jelas gitu ya kalau mau anda bisa tambahkan order nya lagi ya jadi setelah di order by priority anda bisa order by yang lain misalkan apa misalkan UUID nya berdasarkan urutan UUID nya atau berdasarkan alfabetical title nya oke baiklah itu ya teman-teman nah sekarang saatnya saya menjelaskan tentang homework ya PR yang anda harus kerjakan apa PR nya ee rubah to do table anda dengan menambahkan satu field baru yakni is done ya is done field ini integer ee default nya adalah null dan dia not null ya dia not null oke setiap kali user check the task check the task itu artinya mencentang ya mencentang seperti ini oke jangan hapus task nya ya anda tidak boleh menghapus task nya tetapi mengupdate ya is done nya dari 0 menjadi 1 jadi is done nya ini dirubah dari 0 dan 1 tetapi dia tetap hilang dari list ya artinya yang ditampilkan di dalam list to do that di dalam list ini adalah to do to do yang is done nya masih 0 sedangkan yang to do to do yang is done nya sudah dirubah 1 tidak ditampilkan di dalam list ini oke anggapannya dia sudah kehapus tetapi datanya tidak hilang sehingga bisa jadi nanti saya nambahkan tombol disini untuk memfilter mana to do yang belum saya selesaikan atau saya nambahkan tab di atas ongoing dan cancel kayak gitu ya semacam gitu untuk mengecek mana to do yang is done nya selesai mana to do yang is done nya sedang dijalankan oke seperti itu temen-temen pertanyaan tambahan juga dari saya kenapa is done field nya menggunakan integer kok nggak pakai boolean true false ya kalau kalian tahu jawabannya silahkan chat langsung di group hangout orang pertama yang menjawab benar akan mendapat tambahan nilai ya untuk PR nya oke submission nya gimana caranya anda tinggal commit and push terus ke github anda ya kemudian link github nya anda set ke public ya tidak perlu di private lalu di invite saya set aja ke public kemudian github url nya tolong dituliskan di uls due date nya adalah minggu depan oke terima kasih telah menonton jika ada pertanyaan anda bisa email saya langsung atau chat di group hangout terima kasih sampai jumpa lagi minggu depan bye bye